Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Diodi Sokin Salam Santai Balik lagi di HP sudah ngopak ngobrol pagi ngalur ngidul Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja Ini jalanan kemarin PPKM pertama ditutup nih Lenteng macet parah Sekarang ini udah mulai lancar Tapi kalau gue pirasat gue sih masih ditutup Jadi kita nanti laut jalur lain Hari ini kalian ngopak ngobrol pagi ngalur ngidul Ya lagi PPKM gak boleh keluar Tapi kan keluarnya gak nongkrong kemana-mana Cuma stay di rumah juga Ini hari ini mau ke tempatnya Chandra Mau jenguk Chandra Karena Chandra abis crash Dia kemarin ngasih info abis crash Semoga gak begitu parah Sekalian mau keluar Jadi mampir buat jenguk si Chandra dulu sebentar Yang kemarin di Pasar Rebu tuh Eh di Jakarta Timur ya Pasar Rebu tuh sama yang di Chandra Bogor Parah banget ya penutupannya disitu ya Gokil gitu Yang udah pasien yang udah pada bawa surat Buat Buat kerja Dia Seber tuh awalnya gak ngeliat di Kelakson baru nengok Yang dia udah bawa surat buat kerja segala macem Harus terhambat gitu Hati-hati Tetep hati-hati lah guys Kalian kalau naik motor ya kan Apalagi musimnya gak nentu gini Hujan kadang panas kadang hujan Kalau bahan kalian udah pada botak tuh Dicek-cekin coba Jangan nunggu botak dulu bahannya lah Gak maksudnya ada botak tuh udah parah gitu Udah berkotak Bahaya juga Ya kita lihat lagi Apa kita lihat nanti aja lah kondisi si Chandra kayak gimana Semoga gak parah dan motornya Semoga juga Gak Gak parah juga lah kerusakannya Ya pakai GWS lah Chandra Ini sekalian jenguk lu aja ini main Biar tau juga tempatnya Rumah lu Kosan lu Ini udah mau Nyampe tempat Chandra Coba gue Gue lihat maps dulu deh Gue takut salah Takut nyasar Hmm Chandra 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 Masuk gangnya yang mana nih Gang rambu Oke Si Chandra kosannya pindah Yang dulu ya Belum tau sih dimana Sekarang masuk di arah sini Gang rambu Mana ya Gang rambu tuh ini kali ya Coba kita masuk sini Kita lihat map lagi Lihat map lagi Gue gak tau jalan Ini serius Coba-coba aja lah Bener gak ini jalan ya Hmm Durus Kontrakan yang tinggi sendiri Wah itu kontrakan yang tinggi sendiri tuh Kontrakan yang paling gede kali tuh Nah ini udah mentok nih Makan Anjir ternyata di belakang dong Kita udah nyampe tempat Sisi Chandra Anjir disini Ngekosk 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 Ternyata dia Kok gue nyariin Gak nemu Map lu itu kata lo kontrakan yang tinggi mana gue ngeliat rumah itu tingginya liat bawah oh bawahnya astaga dia bilang kontrakan paling tinggi nah jenguk canda ini abis crash parah untungnya dia gak pake saber jadi aman motornya jatuh bego nganterin ke klinik yang abis crash iyalah untung dia jatuhnya gak pake saber sabernya masih mulus jadi kronologinya dia nabrak gojek gojeknya mau belok ujan hujan gojeknya gak liat kanan kiri yaudah dah nubruk di canda sekarang kita mau ke klinik dia mau diobatin biar dapet rembesan biar dapet rembesan kanan aja enak bisa selonjor kakinya lurus aja tuh diadakin alang wah ini orang abis jatuh nih masih gitu iya ngiluk gue liat soalnya masih masih merah-merah gitu ya udah tunggu depan aja kita nganterin canda dulu ke klinik bininya naik gojek waduh ke klinik biar dapet rembesan doang ya hahaha iya gak ke klinik juga aman gue gak ngegok kliniknya sebelah mana oh iya bisa turun gak lu ke kanan pakai kaki eh bisa gak bisa udah aman tutup pak tutup tutup 22 sore tuh sore tengah empat tuh kan dia berapa emang kita lihat dulu apakah masih bisa menerima kalau masih bisa menerima baru kita cabut kalau gak bisa kita nganterin canda lagi gak bisa terus mau kemana kalau mau berapa udah disini gak apa-apa kalau mau puskesmas paling cari yang lain deh pakai mobil coba-coba cari dulu gak ada yang deket sini biar mana itu yang tadi lewat itu klinik oh yang gue masuk gang situ yaudah yuk langsung situ aja kita pesen mobil aja gak apa-apa kalau mau jalan mau disini kan datang nih jalan terajak gak apa-apa sekalian apa mau bonceng tiga bonceng tiga gak apa-apa gue ngerin lagi gak tuh ada ayo ayo lanjut klinik kedua klinik pertama tutup iya ya katakritinya lain tadi nih masih gitu dalam nih sini kan sebelah mana aduh disangkanya emergensi ya halo bisa masih bisa deh malam jatuh dan gue langsung aja ya iya adati lo iya iya berarti kalian guys kalau naik motor jangan ugal dia Chandra lagi gak bawa saya bersih lagi pake motor dari kantor operasional dia jatuh karena pas hujan ada depannya ada ojek online ojek onlinenya bingung katanya dia mau belok kanan atau kiri nyari tempat ceduhan tau-tau main berhenti aja akhirnya nubruk si Chandra jatuh yaudahlah yaudahlah pokoknya GWS lah buat Chandra dan istrinya semoga cepet sembuh kalau musim hujan tuh cuaca lagi hujan jalanan licin tuh santoy aja gak usah ngebut-ngebut tapi dia pake motor kantor kalau pake saber gue rasa dia bisa masih bisa ngontrol gitu karena menurut gue motor saber tuh saat kalian rem dadakan itu enak sih buat dikontrol tuh ya walaupun belakangnya ngepot ya ban belakang ngepot tapi masih apa pegangannya tuh masih jejak gitu loh masih enak lah dibandingkan motor fairing kalau menurut gue karena gue juga pernah rem dadakan pake motor ini ngepot ya karena dulu biasa naik fiksi kan peda fiksi kan dia ngeremel kan skit gitu ngepot jadi udah biasa lah posisi motor naked gitu enak jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share